PEMBICARA 1 Lipsikologi forensik tersebut kemudian menjabarkan bahwa menurut Milgram, ada lima unsur yang bisa membuat seseorang tunduk pada perintah meskipun hal itu adalah perintah untuk melakukan kejahatan. Dari kelima perintah tersebut salah satunya adalah pakaian yang dikenakan oleh pemberi perintah, dalam kasus ini tentu saja Ferdi Sambo. Menurut saksi ahli Reza Idragiri Amril hal tersebut ternyata ada kaitannya dengan perintah penembakan yang tidak mampu ditolak oleh Richard Eliezer. Reza Idragiri Amril menggunakan teori penelitian dari seorang ilmuwan yang bernama Stanley Milgram. Milgram khusus meneliti tentang bagaimana orang bisa patuh untuk melakukan perbuatan jahat di dunia. Sebelum melakukan penelitian itu, ia terlebih dulu melakukan survei terhadap puluhan profesional, ujar Reza Idragiri Amril. Reza Idragiri Amril kemudian memberikan konrol dari eksperimen yang pernah dilakukan oleh ilmuwan Stanley Milgram, di mana saat melakukan penelitian, Milgram memberikan perintah dengan mengenakan baju kebesarannya sebagai ilmuwan dan mengenakan baju biasa, ternyata hasilnya berbeda. Dalam situasi tertentu eksperimentor pemberi perintah tidak pakai kostum peneliti warna putih, tapi pada situasi lain pakai kostum warna putih ternyata ada perbedaan tingkat kepatuhan bahwa para subjek wanita tersebut memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi ketika eksperimentor yaitu pemberi perintah mengenakan kostum sebagai peneliti, jelas Reza Idragiri dan kostum sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan imbunnya. Lalu jika dikaitkan dalam kasus ini, bisa terjawab kenapa Richard Eliezer tidak bisa menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak.